Sandi warga kecematan air nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yang tinggal di Gang Melati Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu melapor ke polisi usai menjadi korban penganiayaan Korban mengalami luka memar setelah dipukul orang tidak dikenalnya yang tiba-tiba datang dan membuat onar serta menyerang korban saat bermain game dengan temannya Jumat dini hari Namun saat RBTP melakukan penelusuran di alamat yang disebutkan dalam laporan sejumlah warga setempat tidak mengetahui adanya kejadian tersebut Dalam laporannya disampaikan jika pelaku tersebut datang tiba-tiba saja dan langsung membuat onar, kemudian menjambak dan memukul korban sambil mengancam dengan senjata tajam Pelaku pergi dari lokasi setelah puas menganiaya korban Dalam laporannya korban mengaku mengalami luka memar di tubuh dan kepala Nah itu belum tahu masih dalam penyelidikan Masih dalam proses untuk hal-hal kaitannya dengan motif yang tersebut Termasuk pemeriksaan saksi juga Ya, masih dalam proses untuk pemeriksaan-pemeriksaan kepada saksi saksi Saat ini kasus yang sudah dilaporkan ke Polsek Muara Bangkahulu tersebut masih dalam penyelidikan Rendra Adi Kegunawan, RBTP melaporkan